Assalamu'alaikum Pak Walgub. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Salam kenal Pak Walgub. Maaf lahir batin. Maaf lahir batin. Selamat malam. Meskipun kita jarak jauh, tapi silaturahmi tetap harus jalan. Sehingga kami dari Warta Kota, terima kasih kepada Pak Walgub yang sudah memberikan waktu luangnya kepada kami untuk melakukan silaturahmi dengan jajaran manajemen Warta Kota. Beberapa perkembangan, barangkali ada yang bisa disampaikan ke kami Pak Walgub terkait persiapan untuk dunia normal di DKI Jakarta dan perkembangan untuk PSBB di DKI. Silahkan Pak Walgub. Ya, terima kasih Mas Hito, Mas Domu, Mas Beki, Mas Luki, Mas Prato, Mas Fitri Adri, Mas Alex, Mas Gunawan, semuanya saja. Terima kasih atas kesempatannya. Satu kehormatan bagi saya, Bisa Syiraturahmi, buat teman-teman media, khususnya dari Warta Kota. Saya sudah mengenal sejak tahun 2003, kalau tidak salah ya. Sudah ada belum 2003 ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Setelah 1999 ada kita. Oh, iya. Dulu saya ingat, jaman saya masih di KPU itu 2003, tuh. Kota-kota, Indopos dulu. Siapa dulu ya? Yanni, si Deni, siapa tuh? Teman-teman dulu tuh. Hari-hari memang saya sebagai aktivis berinteraksi dengan semua kelompok, semua kalangan, juga dengan teman-teman media, wartawan itu juga menjadi satu kebiasaan hari-hari lah. Tidak ada batasan waktu, tempat, dimana saja. Sampai hari ini juga saya setiap waktu biasa ditelepon oleh media-media, mau TV, mau koran, majalah, maupun online. Itu biasa saja bagi saya itu satu kesarian saya, hubungan saya baik dalam teman-teman media dan terus kami jaga. Karena bagi saya tidak hanya penting membangun komunikasi dengan siapa saja, terlebih dengan media sebagai perpanjangan daripada berbagai informasi yang perlu disampaikan ke publik. Yang kedua, perlu kesampaikan terkait PSPB di Jakarta. Memang kami bersyukur di Jakarta cukup baik nilainya, R0-nya atau RO-nya sudah mencapai 1,1, bahkan turun sudah 0,98 kemarin. Kita berharap turun terus sampai 0,8, bahkan 0,7. Jadi angka pendulurannya harus di bawah 1. Kalau itu bisa terjadi, maka kita berharap PSPB tahap ketiga sampai tanggal 4 Juni, kita harapkan menjadi PSPB perhabisan sebagaimana disampaikan oleh Pak Gubernur Pak Anies dan juga menjadi harapan kita bersama, tentu nanah bendungian perlu kita pahami bahwa di PSPB ketiga ini PSPB yang sangat kritikal, sangat krusial. Kenapa? Karena ini dimasuk di bulan Ramadan, di akhir Ramadan memasuki Idul Fitri dan terus sampai Pasca Idul Fitri. Inilah hari-hari atau minggu-minggu yang sangat penting di mana masyarakat kita semakin jenuh yang sudah 1-2 bulan di rumah ingin keluar, kemarin di bulan Ramadan ingin mencari tahjil keluar rumah, ibu-ibu terpaksa beli pakaian anak-anak yang nangis di rumah, ukuran lebarannya dalam pakaian, terpaksa ibu ke pasar, kemudian saudara kita perdagang kaki lima yang biasa berdagang di bulan Ramadan dan menjelang lebaran meraih keuntungan yang cukup. berlomba-lomba untuk berjualan sekalipun kami sudah menutup semua pasar dan mal tapi perdagang kaki lima terus mencoba mencari celah dan akhirnya kucing-kucingan memang dengan petugas kita. Kemudian juga arus mudik, kemudian juga memasuki lebaran yaitu kebiasaan budaya kita untuk bersiratu rahmi. Alhamdulillah soal Idul Fitri bisa kita atasi kerjasama dengan Dewan Masjid, dengan Majlis Ulama, para tokoh agama kita sudah ketemu melakukan pendekatan persuasif supaya tidak perlu diadakan sholat Idul Fitri di masjid maupun di lapangan. Nah, yang terakhir yang tidak kalah penting soal arus balik dari luar kota ke Jakarta. Nah, kami untuk mengantisipasi itu telah mengeluarkan pergupat satu tentang sanksi. Ada sanksi denda, sanksi sosial, sanksi pidana, dan sanksi administrasi demi menegakkan aturan yang telah kami rilis dan kami sampaikan. Kemudian kami juga mengeluarkan pergupat Tujuan 2020 tentang surat izin keluar masuk. Nah, itu juga menjadi penting untuk memastikan bahwa arus balik dari luar Jakarta ke Jakarta bisa kita kurangi, bisa kita redam, bisa kita sekat dan kita batasi. Hanya orang-orang tertentu saja yang memasuki sebelah sektor yang dikecualikan yang dapat keluar atau masuk wilayah Jakarta. Nah, kami kerja keras terus tidak kurang dari 16 titik perbatasan di sekitar Jakarta yang kami siapkan sebagai tempat checkpoint itu sehingga warga yang keluar dan masuk juga sangat akibatasi. Nah, hari-hari ini menjadi hari-hari penting bagi kita kota Jakarta dan kota-kota lainnya bahkan Indonesia karena Jakarta sebagai senter daripada pandemi corona ini kita berharap semua Jakarta bisa berhasil mengakhiri PSBB ketiga ini sebagai PSBB penghabisan. Untuk itulah kerja keras kita kita lakukan dan memang ini tidak mudah pilihannya apakah nanti diperpajang menjadi PSBB ketiga atau nanti setelah tanggal empat yaitu tanggal lima ke depan kita memulai dengan satu masa baru satu era baru yang kita sebut masa kenormalan baru atau masa transisi dan lain-lain. Nah, inilah sekarang DKI Jakarta kami tadi sudah rapat kami sudah rampungkan dan kami finalisasi konsep dan strategi apabila nanti DKI Jakarta memasuki masa kenormalan baru atau new normal. Nah, sudah kami siapkan berbagai regulasi dan persiapan konsepnya seolah sudah matang sudah kami finalisasi tinggal nanti Pak Gubernur akan launching pada saat yang tepat. Kapan saat yang tepat sangat bergantung dalam hari-hari ke depan mudah-mudahan ada tanda-tanda PSBB di Jakarta membaik yaitu terjadi penurunan. Setidaknya ada empat indikator dan parameter satu R-notenya di bawah satu kedua adalah yang diharapkan kesiapan daripada salah prasana termasuk regionnya ketiga itu jumlah yang kita upayakan melakukan rapid test maupun swab test dan yang keempat yang tidak kalau penting ada penurunan pulpa yang signifikan. Nah, inilah empat ini paling tidak yang menjadi parameter dan indikator apakah nantinya Jakarta setelah tanggal empat bisa memasuki masa atau fase daripada normalisasi baru atau normal baru. Kira-kira itu gambaran teman-teman kami sudah siap tapi sangat bergantung pada kesiapan kepatuhan dan ketatan masyarakat di minggu-minggu ini. Kalau minggu-minggu ini bagus ketatannya angkanya bagus kita bisa memulai tapi sebaliknya kalau angkanya tidak bagus kita pilihannya tidak ada lain yaitu memperpanjang PSBB. Jangan lupa subscribe ya! Sampai jumpa!